Nama Hidayah itu? Nama Hidayah, ya kita pikir wah cakep juga ya nama Hidayah. Kita ambil hasil sumbangan itu buat mushalah Al-Hidayah gitu. Oh oke, ini berarti... Intro Sub indo by broth3rmax 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 yang mau disumbangin itu, dari Lelang itu ya Pak Alben ya, oke nih, berarti saya baru tahu nih gitu ya kan, supaya kita semua dapat hidayah, nah untuk hidayah kan berarti kan dari 2019 sampai 2022 udah mulai, jalan 3 tahun ya, 3 tahun ya, di tim Bandung Pertama Pertiga, itu pas lagi di take over, Lelang itu, dia umur berapa Pak Alben? kalau nggak salah dulu piyik lima, apa empat ya, tapi udah ketahuan jenis kelaminnya belum? waktu itu ke apa, kayak cewek ya, waktu di laman Lelang sih kelamin belum tahu, tapi begitu nyampe di kandang kita, persis kayak cewek, betina gitu ya, nah terus dengan berjalan waktu besar-besar akhirnya jadi jantan? jantan, tinggal sisa di piyik 2, jadi saya lihat, wah ini kayaknya jantan gitu, nah untuk penjodohan sendiri, dia waktu di piyik berapa tuh Pak Alben? apa udah berampas? dia di piyik 3 ya, udah mulai bekur-bekur udah kelihatan kayaknya jantan, kita kasih betina, eh giring dia, giring di piyik 2 itu apa di piyik 3? di piyik 2 ya, di piyik 2 baru giring gitu ya, baru bisa dijodohin, ditarik-tarik, nah untuk dia masuk latihan tuh Pak Alben si Dayah ini? langsung ya waktu itu, langsung latih ya gitu? iya, dia termasuk burung yang nggak rewel ya, kita latih berapa giringan, di piyik 1 dia udah podium, di piyik 1 podium? udah podium, eh done, keren, gitu, betul, itu di B itu masih? atau di A? di A, kalau dulu di Lembuk Ringgau belum mengenal giringan B ya, giringannya cuma satu di A gitu, giringan A aja gitu, perdana lomba langsung juara gitu, perdana lomba dia itu? iya, keren, oke, nah berarti kan memang dia terahnya juara, nah sebelum bisa nanya nih, waktu pas di lelang itu terahnya apa sih? terahnya jatuhnya dia cucu ninja ya, cucu ninja? cucu ninja, ninja arwana ya, ninja arwana ya, dari Pantura ya? Pantura ya, arwana Pantura, oke, nah untuk ibunya sendiri sama juga? ibunya juga masih darah arwana ya, darah arwana juga? jadi ibunya ini adiknya Manuasra, Manuasra itu anaknya doser gitu, jadi kombing bintang utara ya, oh oke, berarti memang dia kental di darah arwananya ya, darah arwananya ya, oke, nah Hidayah kan gitu, berarti kan sudah tiga tahun, dan dia prestasi di piyik, dari piyik udah prestasi gitu ya, nah dengan perjalanan waktu kan, terus sampai sekarang itu, sudah berapa banyak sih Hidayah? nyumbang podium di tim Bandung 4-3, udah nggak kayak itu nggak dia? kalau kayaknya nggak, nggak kehitung deh, mungkin setengah dari tropi-tropi yang dikumpulkan, mungkin dari Hidayah ya, oke, nah dia kan masuk di player inti ya, di player inti, nah sampai saat ini dia udah berapa kali rampas tuh? ini rampas ketiga ya, rampas ketiga ya, oke berarti rampas ketiga, anaknya banyak apa nggak? kalau anak sih nggak terlalu banyak sih ya, karena dia ngamen sih ya, dia membanyakan keluar kota gitu kan, jadi nggak sempat lagi bobo deh, berarti memang dia emang burung, istilahnya burung ngamen lah ya, burung ngamen ya, burung faktor ya, jadi memang untuk ditanya anaknya nggak terlalu banyak pasti, karena kan dia ada, tapi keluar mulu kan, karena kan dia burungnya keluar mulu kan, keluar gitu, nah untuk Hidayah ya, dia karakter nih Pak Alben, dia karakter Hidayah gimana sih? karakter, ya dia ini termasuk karakter bunglon ya, bunglon-roba ya, kadang dia memainkan tekniknya, ya di saat dia butuhkan tenaga lossnya, dia juga ada, di saat dibutuhkan tembak tiganya, dia punya juga gitu, oh gitu, jadi termasuk multitalenta lah ya, multitalenta ya, ACDC? ACDC, mau alus tinggi main, mau iris tali juga jalan, termasuk serba bisa lah, serba bisa ya, pokoknya dia multitalenta lah ya, istilahnya ya kalau Hidayah ini ya, tapi dia spesial, spesial dari Hidayah tuh kalau terbang atau turun gimana tuh? dia lebih main loss panjang ya? loss panjang ya? oke, berarti dia memang spesialisnya di loss panjang gitu ya, gitu ya, dominannya di loss panjang, datang burung tinggi? tinggi, tinggi ya, tinggi, kadang kalau misalkan ketemu tiga perempat? ya main juga, main juga ya, di tali juga ikut nge loss, nge loss juga ya, berarti memang yang tadi Pak Ben bilang, si Hidayah ini memang multitalenta kan? kasih DC lah, masih DC, bunglon lah ya gitu, ngikut aja musuhnya mau gimana nih, ikutin gitu ya kan? untuk saat ini ada gak sih anak Hidayah yang udah main atau udah prestasi gitu? kalau yang prestasi ya sih, udah sih, kayak mahadaya itu prestasi di kita cuma belum di A ya, waktu ini kubur udah mabuk, terus waktu di daerah Cilacap ya, main di kolong meja, kolong meja, oh oke, ada juga ada, gitu, nah untuk taruh nih temen-temen yang nonton ini nih, pengen anak Hidayah gimana? ada gak sih stoknya gitu? kalau anak Hidayah ada sih, masih bisa kita bagi ya, nanti dikomunikasikan aja nih Pak Alben nih, kalau misalkan ada yang pengen anak Hidayah nih, nah untuk Hidayah gitu kan, dari anak-anaknya itu berapa indukan betina yang pernah dicoba? dia baru tiga indukan ya, baru kita coba di tiga indukan, terus kalau bisara karakter, ya domainan karakter Hidayah yang kuat ya, yang keluar dari karakter Hidayah ya, rata-rata ya, oh oke, nah untuk Liga PMKN ini aman gak kira-kira Hidayah nih? istilahnya dalam artian aman itu, bulunya itu gitu kan? iya kalau sampai anniversary ya insya Allah aman lah, insya Allah aman, masih rapi soalnya ya? masih rapi, oke, berarti memang ya mudah-mudahan Hidayah bisa berpartisipasi sampai Liga habis gitu kan? nanti Liga PMKN kelar nih gitu, kayaknya kalau ngomongin Hidayah panjang nih Pak Alben nih, hahaha, jadi temen-temen nih kalau misalkan temen-temen ada yang kepengen gitu, anak-anak Hidayah bisa langsung komunikasikan dengan Pak Alben, silakan, tapi kalau ada yang mau Hidayah kira-kira dilepas gak Pak Alben? hahaha, jangan dulu deh, jangan dulu, kasihan Joki ya ntar pada nangis ya, hahaha, kalau buat anaknya oke lah ya, oke buat anaknya bisa kita bantu lah, bantu support lah gitu, tapi kalau buat Hidayahnya, jangan dulu deh, terus kita kalau Hidayah yang diambil kita gak keluar kota lagi takut ya kan? hahaha, kehilangan peserta kan? iya, soalnya Hidayah ini salah satu maskot juga ya di tim Bandung Patapan 3 ya, jadi salah satu kebanggaan lah ya, kebanggaan di Bandung Patapan 3, terus termasuk burung kesayangan juga ya Pak Alben ya, karena story-nya ini bagus ya, panjang ya, karena Hidayah ini masuk burung berkarakter kuat ya, saya pernah dulu di satu giringan, dua lapak berbeda, dua kali juara, oke, satu giringan itu pindah lapak juara? pindah lapak juara, juara BUB, juara regulernya motor baru kalau gak salah ya, oke, keren ya Hidayah ini, jadi satu giringan, dua lapak, dua podium gitu, apalagi sekarang ini umurnya lagi mapan-mapannya ya, udah lapas tiga kali ya, lagi mulai menjelang dewasa ya, kerja-kerjanya kan gitu, berarti memang kalau untuk Hidayah, not for sale, tapi kalau untuk anaknya, silahkan komunikasikan Pak Alben, tapi stok cukup kan? oh cukup, aman stok, masih aman kok, oke nih Pak Alben, terima kasih nih buat review player-nya, sama-sama Pak Cilai, video sebelumnya ada, siapa tadi yang sebelumnya ada si, Bidakara, ada si Narmas, ada John Berry, dan di video kali ini ada Hidayah ya, ada Hidayah, semoga nih player-player dari tim Bandung Patlam 3 sehat dulu semua, amin, itu yang utama, yang utama sehat dulu, dan pas lomba berprestasi Pak Alben, itu bonus sih, tapi diharapkan, oke terima kasih Pak Alben, iya sama-sama Pak Cilai, udah datang di Kandang Bandung 483, terima kasih loh, iya siapa Pak Alben sama-sama, oke temen-temen nih, berarti, kita sekian dulu nih video review player Hidayah temen-temen, jadi, saksikan terus video channel Pak Cilai, nanti kita muter-muter lagi di Lubu Kelinggau, ya Pak Alben ya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, Pak Pak Cilai, salam sahabat merpati!